Dampak dari El Nino mulai terasa di Kabupaten Tasikmalaya, di mana sejumlah daerah sudah mulai kekurangan pasokan air bersih imbas dari rendahnya curah hujan. Selain kekeringan, Kabupaten Tasikmalaya juga terancam terkena volusi udara, seperti yang dirasakan sejumlah warga di kampung, nagerang, desa, sindang, rejana, jamatan Jamanis. Dampak dari badai El Nino mulai terasa di Kabupaten Tasikmalaya. Curah hujan yang rendah berdampak pada terjadinya kekeringan. Kekeringan mulai melanda beberapa daerah di Kabupaten Tasikmalaya, seperti yang terjadi di kampung, nagerang, desa, sindang, rejana, jamatan Jamanis. Beberapa warga harus berjalan cukup jauh menuju kali, demi mendapatkan air bersih, serta harus pergantian dengan warga yang lain serta dengan jumlah terbatas. Hal ini terjadi lantaran sumur milik warga mulai surut karena tidak ada hujan. Hal ini terpaksa warga lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti untuk mandi, masak, serta mencuci. Air yang tersedia hanya dari mata air yang jaraknya cukup jauh dari permukiman. Ini lagi ngambil air. Ngambil air? Ngambil air, iya. Kenapa ngambil air dari kali, teh? Soalnya di rumah sumur-sumur sudah pada kering, sudah tidak ada airnya. Tidak ada air? Iya. Tapi ini buat apa, teh? Ini air dipakai buat masak, buat nyuci, buat minum, buat yang lainnya juga buat sehari-hari gitu. Menanggapi kekurangan air bersih, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, pemerintahan akan melakukan peninjauan lapangan daerah mana saja yang sudah kekurangan air. Nantinya pihak Pemkap akan menyalurkan air bersih ke daerah-daerah yang memang benar-benar sudah tidak ada air bersih. Yang pertama, kejadian kekeringan ini memang sudah kita antisipasi dari lama. Beberapa pemasangan pompa di titik-titik tertentu sudah tidak tiga atau empat tahun yang lalu. Karena ada beberapa air yang sering, jeniam misalnya. Cuma memang kekeringan yang sekarang ini kan dipicu oleh gejala global ya. Ada LDNOL dan sebagainya. Kita siapkan keadaan darurat apabila ini diperlukan di tingkat kebupaten. Akhirnya pasokan air siap ya? Akan disiapkan. Bukan siap, tapi akan disiapkan. Karena kalau siap dari sekarang, airnya nanti kelamaan. Kalau kekurangan, sudah. Kekurangan, debit menurun. Ada kesulitan, sudah. Dari beberapa daerah selatan terutama ya. Sudah ada, tetapi masih bisa diatasi. Tidak biasanya. Ya mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan tidak sampai kekeringan. Kalau berkurang ya. Kekeringan yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya merupakan dampak dari badai El Nino yang mengakibatkan curah hujan menjadi rendah. Selain bencana kekeringan, Kabupaten Tasikmalaya juga berpotensi untuk terkena polusi udara imbas dari rendahnya curah hujan. Fajar Ivaldi, Redar TV melaporkan.